Saya Indonesia, saya Pancasila, tidak diacu ketika berdemokrasi, menghalahkan semua cara. Pemerintahan Pak Jokowi harus super hati-hati, karena tidak mungkin leluasa melanggar konstitusi, melanggar hukum, dan melanggar etika diterus-teruskan seperti itu. Kalau sudah purna bati, so what gitu loh. Oh, umurnya tidak cukup, maka umurnya yang diubah. Untuk di Bilkada, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ada demokrasi, tapi namanya dinasti politik merembak luas. Pilpres pun dinasti politik yang dipraktekan. Bukan justru membuat rakyat porak-poranda saling berhadapan hanya atas nama isu yang dipolitisasi. Itu kecil menurut saya, zolim itu. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa di netizen. Ini senior saya, Profesor Dr. Siti Suhro, MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Prof. Siti Suhro ini peneliti ya. Dulu namanya LIPI, sekarang BRIN ya, Prof. ya. Udah diganti jadi BRIN. Beliau ini adalah peneliti senior, urusan politik. Wah, kita ngobrol-ngobrolin tentang politik nih. Ini kan menarik nih kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, Prof. ya. Menggelisahkan sih sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir, apa yang sedang terjadi nih? Kok tiba-tiba sekarang diwacanakan lain nih? Bahwa perlu dihidupkan lagi nih. Lembaga yang sudah pernah lama kita kubur di zaman reformasi, yaitu DPA. Dewan Pertimbangan Agun. Dan ketika reformasi, salah satu bentuk menggantikan DPA itu adalah watimpres, Prof. ya. Iya. Tapi kok akhir-akhir ini kembali dihidupkan? Ada wacana mau dihidupkan kembali DPA dan pastinya harus lewat amendement. Kira-kira seperti gitu, Prof. ya. Kalau menurut Prof. ya, apakah wacana yang tiba-tiba muncul ini, ini sengaja dikeluarkan oleh orang yang mulai post power syndrome nih? Mungkin sebentar lagi, sudah habis masa jabatan kekuasaan sehingga dia mencari celani. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa berkuasa, tetap berkuasa. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Prof. Siti Surah, apa sih yang sedang terjadi nih? Jadi, sudah terjadi ya. Jadi, apa yang ke depan ini kita merasakan bahwa demokrasi yang kita harapkan tadinya memberikan satu kepastian gitu ya. Bahwa demokrasi kita adopt, kita sepakati, salah satunya yang terpenting adalah kita yakini akan mampu membangun satu budaya politik gitu ya. Ya, budaya politik baru yang di situ nanti itu betul-betul bisa memuliakan rakyat. Karena apa? Demokrasi itu membangun peradaban. Esensinya ke sana. Lantas dalam perjalanannya itu, kok semakin, memang ada dinamika. Mungkin periode pertama kan tahun 98, sekarang 2024. Berarti sekitar 26 tahun ya. Panjang ini, hampir 30 tahun. Dalam teori demokrasi itu, dua kali pemilu seharusnya kita sudah bisa menapaki yang namanya demokrasi substantif. Tidak prosedural, mestinya. Jadi kita sudah mengharapkan naik kelas kita. Tapi kok kelihatannya kita menyukai praktek demokrasi prosedural dengan semua dampak-dampak negatifnya. Nah, perubahan gitu ya, satu undang-undang bahkan tidak hanya undang-undang one team press gitu ya. Ada 6 undang-undang lainnya gitu. Ada undang-undang kementerian dan lembaga, itu direvisi, undang-undang penyiaran, direvisi, undang-undang MK, lalu juga undang-undang tentang... Cipta kerja dulu ya, yang bermasalah juga ya. Itu nggak diapa-apain justru. Sudah dianggap settle gitu ya. Lah ada 6 undang-undang yang sekarang ini sedang mau dikebut, digaspol gitu ya. Termasuk mungkin undang-undang tentang kepolisian, Prof. Lah, TNI Polri. TNI Polri ya, yang memperpanjang. Betul. Jadi semua, ini baru 6 yang kalau kita bahas 6 itu termasuk TNI Polri dan sebagainya, itu berhimpitan langsung dengan sistem demokrasi yang sedang kita tapaki ini. Lah, maka apa yang terjadi setelah 6 kali pemilu nasional? Oke. Setelah 1.500an kali sampai 2020 kemarin, pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kita akan melakukan pilkada serentak November 2024 ini di 545 daerah. Oke. Serentak. Serentak ya. Lantas, kita memang baru bernafas selesai dari pemilu kemarin. Pemilu serentak untuk nasional, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Meskipun kita tahu bahwa pilpresnya jauh lebih menonjol ketimbang pemilu legislatifnya gitu ya. Maka asumsi-asumsi yang mengatakan keserentakan yang kita lakukan itu tidak hanya untuk efisiensi, tapi ini adalah cara kita akan melembagakan yang namanya sistem kepartean kita. Bagaimana partai politik mampu melembagakan dirinya, terinstitusionalisasi sehingga gitu ya, nanti akan ada perampingan partai. Karena sistemnya presidensial. Ketika sistemnya presidensial, maka jumlah partai yang ramping sangat diperlukan. Sehingga fraksi yang ada di DPR itu, fraksinya juga sangat sederhana. Jumlahnya hanya fraksi pendukung pemerintah, fraksi oposisi atau apapun sebutannya yang tidak di pemerintahan. Nah, itu yang kita harapkan. Itu yang idealnya, Prof ya? Idealnya. Oke. Karena memang amendement konstitusi kita itu, Mas Abraham, itu memang untuk penguatan sistem presidensial. Nah, sistem presidensial harus diikuti oleh mekanisme check and balance, saling imbang, saling kontrol antara DPR dan pemerintah. Tapi itu semua kan teori. Itu semua asumsi. Di prakteknya, untuk Indonesia, distorsinya luar biasa. Yang terjadi malah eksekutif heavy. Oke. Maka, mengapa semua undang-undang yang mau direvisi ini akan gaspol dan selesai? Lolos. Lolos. Dengan mulus ya? Sangat mulus. Prof. Surho, ini kan menarik tadi. Seharusnya kalau kita lihat secara teori. Besarnya kalau negara yang sudah berahli dari rejim otoritarian ke rejim yang demokrasi, itu dia paling tidak dua tiga pemilu dia akan memasuki demokrasi yang sustansial. Betul. Ya? Iya. Tapi kan kita beda. Kita tetap di tahap yang prosedural ya. Pertanyaannya, Prof. Apakah itu disebabkan oleh kekuasaan orang yang berkuasa atau memang ada problem dalam sistem kelembagaan kita? Ini menarik sekali. Pertanyaan cerdas menurut saya. Karena apa? Di luar, jadi negara yang demokrasinya sudah settling in, sudah mantap, advance gitu. Sistem itu sudah menjamin. Jadi siapapun yang masuk ke sistem itu harus puluh. Kalau tidak penalti, kan gitu. Di Indonesia tidak cukup. Sistem saja tidak cukup. Maka diperlukan pemimpin dengan rule modelnya dan peran pentingnya. Maka sistem yang baik akan bisa baik ketika pemimpin yang hadir memimpin ini betul-betul mampu. Yang istilahnya pemerintahan yang governability gitu ya. Oke. Pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang betul-betul merepresentasikan kehendak, kebutuhan masyarakat luas. Itu kan normatifnya seperti itu. Nah, maka mengapa kita sepakat waktu itu dengan demokrasi partisipaturis. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu kan asumsinya. Teorinya. Oke. Di tataran sebenarnya, demokrasi partisipaturis itu demokrasi yang kita masyarakat itu memilih di vete compli oleh para elit. Atas dasar pilihan-pilihan mereka itu. Maka masyarakat hanya memilih pilihan mereka itu. Kemewahan tidak ada. Oke. Apalagi sekarang dikatakan oleh Pak Prabowo, demokrasi kita melelahkan, demokrasi kita mahal, dan demokrasi kita mesi. Oke. Saya enggak tega membahasakan. Kira-kira kalau kita ambil makna itu kira-kira seperti apa itu? Melelahkan, mahal. Iya. Itu kira-kira bagaimana itu? Karena beliau empat kali ikut pemilu. Jadi, itu pernyataan lugas dari seorang presiden-elek gitu ya, yang terpilih tadi itu, memaknai, ini loh kompetisi kontesasi yang saya ikuti empat kali dalam pemilu nasional, pilpres, itu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, sampai pada kesimpulan ternyata mahal banget. Demokrasi ini hanya untuk katakan orang yang akan didukung oleh modal uang yang besar gitu ya. Oke. Demokrasi ini juga karena berantakan ya, mesi kan gitu, itu mengindikasikan ketidakterukuran. Jadi, ini kan karena demokrasinya tanpa etika. Demokrasinya itu tidak mengacu katanya, saya Indonesia, saya Pancasila. Tidak diaju ketika berdemokrasi. Menghalahkan semua cara, semua tahapan itu. Maka pemilunya distortifkan itu. Lelah, Pak Prabowo itu. Menarik nih, saya ingin kembali ke pertanyaan pertama tadi, bahwa ini kan ada yang mengagetkan kita. Tiba-tiba misalnya hidup lagi nih, wacana pembentukan DPA. Padahal ini kan barang yang sudah lama dikubur nih, karena dianggap tidak efektif di zaman order baru itu kan dianggap tidak efektif. Menghabiskan anggaran, tapi tidak punya manfaat sama sekali. Sekarang mau dihidupkan kembali. Kalau menurut Prof, apakah situasi ini sengaja diciptakan oleh penguasa untuk bisa melanggangkan kekuasannya? Iya. Ini bagus ya. Jadi sebetulnya tadi itu, apakah ini memang by design? Ini yang menimbulkan semacam kekhawatiran kita. Kita itu akan mengarah bisa melanjutkan proses demokrasi kita untuk lebih terkonsilidasi atau setback yang sudah kita alami saat ini dengan demokrasi, akan bukan setback lagi, mengubur hidup-hidup demokrasi kita. Apakah lalu semua revisi undang-undang yang dipersiapkan ini dengan kata lain memang contoh. Itu perdebatan sudah luar biasa dengan revisi undang-undang TNI dan Polri. Berarti apakah ini duyung si Apri? Mungkin tidak begitu bunyinya, tapi ketika para TNI aktif, Polri aktif, bisa masuk ke birokrasi sipil, ini gimana cekatanya? Jadi sebetulnya kan beda birokrasi sipil dengan TNI Polri. Maka berduyun-duyunnya TNI dan Polri masuk ke ranah sipil, lalu juga diberikan kesempatan untuk dipolitik juga dan sebagainya. Ini menurut saya sudah menunjukkan bahwa sebetulnya sistem demokrasi kita bukan setback lagi. Sudah tiada. Oke. Tiada. Karena kebebasan PES tidak boleh lagi. Lalu MK-nya, hakimnya juga mulai dikunci lagi. Lalu nanti kementerian itu tidak akan disebutkan berapa jumlahnya. Berarti nanti presiden siapapun itu silahkan mau diperbanyak diapain. Mau 50, mau 90, mau 90. Tidak ada pembatasan. Coba seperti itu. Jadi mati demokrasinya ya? Ya, jadi demokrasinya sudah wassalam. Berarti nanti banyak hal yang katakan gitu ya, karena mau alasannya, ini kan masalahnya pendekatan stabilitas. Untuk membangun ekonomi itu harus melakukan pendekatan stabilitas. Atas nama pendekatan stabilitas, maka siapapun jangan ganggu. Oke. Kalau jangan ganggu berarti kritisisi, berpikir kritis, memberikan macam-macam. Belum tentu nanti mendapatkan peluangnya itu. Jadi suara-suara kritis nanti mungkin itu tidak mendapatkan ruang yang seperti ketika baru-baru reformasi ya? Iya. Belum tentu cukup memadai. Jadi kemana ini? Sebetulnya kita tidak apa-apa ya, seandainya katakan gitu ya. Kebijakan-kebijakan ini kan keputusan politik. Kalau kebijakan itu pro betul ya kepada rakyat, kepada kepentingan negara. Jadi memang mengacunya bukan ke kepentingan oligarki, kepentingan dinasti gitu ya. Maintaining power, penyakit, kekuasaan kalau kita lesson learn ya. Pak Bung Karno, itu kan cuma memperpanjang aja waktunya gitu. Tidak selesai-selesai jadi presiden. Demikian juga Pak Harto. Oke. Tapi tidak ada yang setelah selesai itu sibuk sendiri mau menempatkan dirinya. Tidak ada. Sampai Pak SBY kemarin itu tidak ada. Tidak ada kesibukan dia mau jadi apa. Presiden klub suka gitu ya. Terus mendirikan DBA lagi. Tidak ada. Gus Dur juga begitu. Ya sudah selesai-selesai. Bumegawati selesai-selesai. Kan seharusnya begitu kan? Tapi yang kali ini beda banget gitu. Sehingga mau menghidupkan DBA? Apapun gitu ya. Sehingga ini menjadi lembaga negara. Kalau tidak ada lembaga tinggi, tertinggi, lembaga negara. Apapun bunyinya dia tahu. One Team Press selama ini memang tidak berfungsi. Maka dia tidak mau. One Team Press. Makanya DBA. Tapi menurut Prof. Suruh, apakah itu memenuhi syarat ya? Atau katakanlah itu memungkinkan memang kita kembali melakukan amandemen untuk membuat lembaga namanya DBA? Atau itu pelanggaran kalau dilakukan? Ini kan hitungannya berapa hari lagi lah ya. Untuk dilantik Pak Presiden Ilek ini Pak Prabowo. Tiga bulan lagi? Iya. Tiga bulan itu semua mau digulkan gitu ya. Lalu apakah ada naskah akademiknya? Kalau secara konstitusi, karena sudah didelete. Apakah itu memang kalau tidak disebutkan di konstitusi bisa diturunkan? Kan tidak boleh. Pak Karugim sudah mengatakan ini melanggar konstitusi. Apakah itu lesson learn selama ini? Selalu melanggar kan gitu. Jadi menurut saya ini pemerintahan Pak Jokowi harus super hati-hati. Karena tidak mungkin gitu leluasa melanggar konstitusi, melanggar hukum, dan melanggar etika diterus-teruskan seperti itu. Bahwa negara ini tentu gitu ada istilahnya bukan tata kramanya, ada ketata negaraannya. Maka itu yang harus ditaati gitu ya. Tidak lalu seolah-olah gitu ya. Berpacu dengan waktu. Karena bagaimanapun juga revisi, seingat saya, waktu saya ikut dalam satu revisi Undang-Undang Bilkada, itu harus ada naskah akademiknya. Apa rasionalnya? Mengapa pasal ayat ini katakan kita ubah? Dalam naskah akademik itu jelas sekali ada artikel-artikel yang mengargumen-argumentasi yang menguatkan itu. Karena kami juga ikut menuliskan tentang revisi Undang-Undang Pemda waktu itu dengan Kemendakri. Jadi itu harus dituliskan. Tidak bisa cuma ini revisi gitu kosongan seperti itu. Suka-sukanya diubah-ubah tidak bisa. Harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintahan ini, berarti kita ini betul-betul menjadi negara kekuasaan. Bukan negara hukum. Memang secara mungkin secara apa ya. The you negara hukum. Tapi pelaksanaannya betul-betul sekarang ini mestinya, saya sudah lama sebetulnya mengatakan Pak Jokowi memang harus siap untuk purna bakti dengan Husnul Khotimah. Itu sudah tahun berapa lah saya ngomong. Tapi kelihatannya dia nggak mau Husnul Khotimah ya? Ya jangan kan Husnul Khotimah gitu. Semakin-makin. Jadi menurut saya ditiru saja bagaimana lesson learn para presiden sebelum-sebelumnya, mulai Bung Karno. Memang panjang. Waktu itu kan ada usulan untuk tiga periode, tapi kan nggak dikaburkan gitu. Nah presiden-presiden sebelumnya, khususnya dua presiden pertama itu, Bung Karno dan Pak Harto memang lama pemerintahnya. Entah karena era kemerdekaan pasca itu memang membutuhkan satu adjustment atau apa, tapi era setelah itu kok malah lama juga. 6 periode gitu ya, 32 tahun kan 6 periode. Jadi menurut saya itu saja yang ditiru, kalau sudah purna bakti, so what gitu loh. Selesai. Jadi nggak terus-menerus mencari arena gitu ya, mencari ohana dan sebagainya yang merumitkan. Padahal pekerjaan dia, janji dia yang 5 program prioritas gitu kan. Itu kan apa sudah terjadi. 5 program prioritasnya, dengan alasan 1 periode itu nggak cukup. Nawacita nggak cukup ya. Diteruskan dengan 5 program prioritas saya hafal sekali itu. Infrastruktur, RBN, reformasi birokrasi nasional, terus investasi, terus tentang APBN gitu ya. Dan terakhir apa ya, lupa saya, ada itu. Ini cuma 5 aja gitu. Jadi antara investasi ya, pengundang investor gitu, masuk Indonesia, reformasi birokrasi nasional. Nah coba dievaluasi, 5 program prioritas itu di mana persentasenya? Sudah mencapai di atas 70-80 persen atau so-so atau gimana kan gitu. Kalau melihat kita, birokrasi kita belum berhasil. Seandainya demokrasinya benar, pemilunya benar, sebenarnya itu tidak melelahkan dan tidak mahal. Demokrasi kita perlukan. Tapi Indonesia sangat jauh lebih membutuhkan kepastian hukum. Kualitas hukum kita. Jadi tahapan semua, tahapan pemilu itu harus diberikan landasan yang kokoh. Hukum yang kokoh. Sehingga ada kepastian bagi kita semua. Siapapun itu mikir berulang kali untuk melakukan katakan pelanggaran-pelanggaran tadi itu. Nah di Indonesia tidak. Tiba pemilu, tiba akal. Tiba bilkada, tiba akal. Maka untuk mencocok-cocokkan tadi itu, apapun bisa dilakukan. Oh umurnya tidak cukup, maka umurnya diubah. Karena levelnya ini untuk calon presiden, wakil presiden, makamah konstitusi yang melakukan. Meskipun itu tidak benar. Nah itu untuk di bilkada, yang dilakukan oleh makamah aku. Ini gimana ceritanya? Setiap tahapan pemilu dan bilkada diikuti, diintrusi oleh perubahan-perubahan yang sangat konteksual. Nah ini, kekurangan dari politik di Indonesia itu konteksual. Konteks yang memegang perantai. Oke Prof, saya ingin stresin sedikit di situ. Berarti kalau kita lihat bahwa ada sesuatu yang dilakukan itu untuk melanggangkan kekuasaannya. Misalnya tadi, melabrak aturan, melabrak konstitusi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang seperti tadi Prof contohkan bahwa, misalnya nih, mau mendorong anak jadi wakil presiden, undang-undangnya diganti lewat MK. Mau mendorong nih anak masuk ke dalam bilkada, aturan-aturannya dirubah di MA. Kan seperti gitu ya saya lihat. Apakah fenomena seperti ini, memang fenomena yang terjadi di negara-negara yang demokrasinya belum terlalu mapan seperti Indonesia. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat, dua kali bahkan sudah tiga kali kita, kita seharusnya sudah masuk ke dalam demokrasi yang sudah mapan sih sebenarnya ya. Kenapa ini seolah-olah kita setback Prof? Apa yang menyebabkan? Apakah kita salah memilih pemimpin? Sehingga demokrasi ini seolah-olah dibajak. Yang seharusnya dia sudah sampai di final, dikembalikan lagi. Iya. Jadi mestinya tahapannya jelas kita. Terukur gitu. Kita itu mau demokrasi apa? Dicocokkan dulu. Kita punya empat konsensus dasar kebangsaan kita gitu ya. Berarti kan ada sila-sila di Pancasila yang harusnya diaju ketika kita berdemokrasi. Oh berarti Pancasila kita mulai ketuhanan yang ma'asa gitu. Terus oh ya sila keempat ini lebih cocok ini. Jadi bagaimana sila keempat itu bisa dibumikan, bisa dilaksanakan dengan komitmen tinggi oleh partai-partai dan sebagainya. Jadi ada semacam kesepakatan sejak awal. Konsensus ya? Iya konsensus ya bersama para tokoh bangsa, elemen yang ada di bangsa ini untuk bersepakat. Indonesia mau dibawa kemana? Dan itu yang tidak terjadi waktu Jiganjur. Oke. Empat tokoh yang bertemu. Kita tidak merumuskan roadmap serta formatnya. Persis. Tidak ada green design, tidak ada diturunkan sampai ke roadmap tadi itu. Waktu itu yang sudah berkumpul Gus Dur, Pak Amin Rais, Bumegawati, terus Sultan X ya. Itu tidak sampai pada satu kesepakatan apapun. Akhirnya masing-masing. Nah ini yang membuat blunder kita saat ini. Jadi kita itu berdemokrasi apa ini? Mau apa yang kita capai? Kalau kita buka sistem multipartai banyak, menjadi ekstrim bahkan. Pertama kali kan sampai ratusan partai. Lalu yang masuk 48 kan gitu. Nah itu kira-kira bagaimana? Kita ini negara NKRI, Unitary State. Kalau Unitary State cocoknya apa ini? Oh sistem presidensial. Kita punya sejarah itu. Pernah tidak pakai itu tidak bisa kan gitu. Maka kita tidak pengalaman dengan parlementer yang cukup panjang. Presidensial. Oke berarti cocok ke sana. Nah tentu bagaimana format suksesi kepemimpinan. Ini kan berkaitan dengan mekanisme. Apakah pemilihan langsung itu cocok? Apakah kita punya semacam originalitas dalam memilih penguasa, pemimpin itu dengan cara dikompetisikan. Lalu membuat semacam debat publik yang menggelikan kadang-kadang gitu ya. Itu contoh. Kita tidak punya platform itu gitu loh. Dan jangan lupa masyarakat kita menurut BPS itu yang berpendidikan perguruan tinggi. Sangat minim. Masih 6 persen. Belum sampai 10 persen bahkan. Jadi jauh. Dari ratusan juta itu. Jauh ya. Jauh. Maka harusnya gitu ya. Para yang membuat konsensus tadi itu melalui Jikanjur lah. Waktu itu persetujuan itu lah. Waktu itu. Tidak terjadi apapun. Maka kita apakah demokrasi Pancasila? Tidak ada. Julukannya juga tidak ada. Dikasih title apa demokrasi kita ini? Maka demokrasi liberal lah yang terjadi. Maka kosli tadi itu. Mahal tadi itu. Jadi berarti yang terjadi sebenarnya fakta di lapangan adalah demokrasi yang liberal ya? Liberal. Yang terjadi ya? Iya. Karena lalu faktor pemodal gitu. Modal itu nomor satu. Jadi siapapun akan memilih. Sementara kita tidak punya aturan bahwa pemilih itu wajib. Kayak di Australia kan. Memilih dalam pemilih itu wajib. Kalau tidak di penalti. Kita tidak punya aturan itu. Maka karena tidak punya aturan itu. Ya nunggu dimobilisasi. Jadi pemilih yang partisipatif tadi itu, itu dimobilisasi melalui food buying atau gimana? Jadi di level elitnya politik transaksional, di level masyarakatnya food buying. Lalu ada mahar politik. Ini berlapis-lapis. Jadi semakin tidak karu-karuan. Pola rekrutmen itu sama sekali tidak ada jaminan dari partai-partai. Sehingga muncullah calon yang non-kader tadi itu justru dieluk-elukan dan direkrut menjadi calon pemimpin akhirnya. Berarti situasi ini juga memungkinkan munculnya calon-calon karbitan ya? Nah, mengapa jadinya di Indonesia prakteknya prosedural itu diminati? Karena melalui itu apapun bisa dilakukan. Asik kan? Ada demokrasi tapi namanya dinasti politik merebak luas. Jumlanya di daerah sudah ratusan sekarang. Ya karena praktek pusat memberi contoh kan? Iya. Dulu kala dikatakan pilkada. Berarti daerah-daerah. Sekarang bukan daerah lagi. Pilpres pun dinasti politik yang dipraktekkan. Oke. Padahal kan kalau kita lihat Prof ya bahwa reformasi itu mengoreksi praktek KKN ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dinasti itu bagian nepotisme sebenarnya. Pelanggangan dinasti itu bagian dari praktek nepotisme. Menurut Prof ya, kalau misalnya ini kita tidak kembalikan demokrasi kita kepada demokrasi yang sebenarnya, apa yang akan terjadi? Apakah pilkada yang akan ada di depan mata kita ini, kita tidak bisa berharap pula akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mungkin kredibel, punya integritas, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berharap seperti itu lagi. Iya, ini menarik ya. Jadi apakah lalu ada istilahnya prospek yang bright, yang cemerlang nanti di November 2024 ini dengan pilkada serentak. Belajar dari pemilu presiden kemarin. Harapannya juga tinggi. Tapi ketika kita bertanya langsung sampai ke desa, apakah mampu kita memutus mata rantai food buying, kita tidak mau menerima uang-uang itu, mereka diam. Masyarakat. Artinya mereka tidak happy kalau tidak dikasih uang. Maka saya katakan bahwa, itu Desember 2023, saya katakan bahwa pemilu yang akan datang, praktek food buying, itu akan jauh lebih marah terjadikan. Karena sudah kita lihat sampai ke bawah. Tidak mau. Sudah terbiasa. Mindset itu sudah terbiasa bahwa ada pemilu, ada uang. Pemberian-pemberian uang itu. Dan bahkan untuk pemilu legislatif bisa jadi double-double atau bahkan triple. Karena partainya banyak. Cara-cara yang kontrak, itu kontrak politik quote-unquote bisa disebut itu. Karena siapapun yang sudah memberi, selesai sudah. Maka tidak perlu bertanya-tanya ketika mereka berkuasa. Tidak perlu ditagi ya? Tidak perlu. Artinya rakyat sudah tidak punya lagi hak menagi? Tidak boleh ditutup-tutup lagi. Karena sudah deal. Kamu sudah saya kasih 50 ribu itu. Sudah bayar lunas. Tunas, tunas, tunas. Oke, gitu. Itu konsekuensinya. Prof, ini kan menarik. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Pak Prabowo ya. Dia sudah kemukakan tuh. Sepertinya kalau saya simpulkan bahwa dia kurang heavy ya. Untuk melanjutkan program-program yang belum selesai dari Pak Jokowi. Misalnya dia katakan, tidak perlu kita membangun mati-matian infrastruktur yang besar. Tidak perlu kita membuat kereta api cepat dan sebagainya. Karena ada hal yang lebih esensial yang harus dilakukan. Bagaimana negara ini bisa terjamin keamanannya. Bagaimana negara ini bisa sejahtera. Itu lebih penting dia bilang. Kalau menurut Prof. Suruh, apakah pernyataan Pak Prabowo itu mengindikasikan bahwa kemungkinan besar program-program Pak Jokowi itu yang belum terselesaikan akan tidak dilanjutkan. Contohnya kayak IKN. Iya, memang itu dilematis ya mungkin untuk Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sebagai presiden nanti dilantikkan ceritanya akan beda ya. Bahwa beliau bukan orang bodoh. Beliau orang cerdas. Jelas gitu. Jelas visinya ya. Jelas latar belakangnya. Jelas keturunannya. DNA-nya jelas ya. Iya, jelas banget dan suka baca gitu ya. Dan punya pandangan visi, apa ya, cukup menurut saya sosok yang visioner. Maka tentu obsesinya adalah memang di pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi dan dignity gitu ya. Karena tentara kan. Dignity bangsa, ketahanan-pertahanan keamanan itu. Itu nomor satu. Karena kalau enggak kita dilecehkan gitu ya. Bagaimana mungkin kita itu mau membangun ekonomi atau daya saing dan sebagainya, enggak ada kepastian hukum. Nah, hukum itu nomor satu. Kalau Pak Prabowo mau berhasil, hukum nomor satu. Saya pun sarjana ilmu politik, saya mengatakan hukum kita harus dinomor satukan. Tidak mungkin kita berdemokrasi minus kualitas hukum yang bagus kan gitu. Nah, maka Pak Prabowo kalau mau sukses memang tentu ditopang oleh penegakan hukum. Tenang sudah. Kalau hukum di nomor satu kan, siapapun salah kena penalti, tidak seperti sekarang ini gitu kan, politisasi hukum yang terjadi gitu. Maka ke depan itu ada kepastian. Jadi, masyarakat punya kepastian, punya pemimpin yang dengan strong leadership-nya gitu ya. Lalu memimpinnya itu betul-betul kita harapkan beliau itu menjadi pemimpin negara NKRI yang RCP lagu yang unik ini. Dengan katakan mampu menjadi faktor, integrating factor. Menjadi faktor yang bisa mempersatukan. Jadi, sila ketiga itu ada. Persatuan Indonesia itu dijaga oleh Pak Prabowo itu. Nah, ini yang kita harapkan. Maka, masalah kesejahteraan dan sebagainya itu akan mengikuti nanti. Kalau ada kepastian hukum. Reformasi birokrasi tidak akan pernah mampu kita lakukan. Kalau tidak ada kepastian hukum? Tidak ada kepastian hukum. Jadi, pura-pura aja. Open recruitment, pejabat. Mulai selon satu sampai turun gitu. Itu kan bohong-bohong aja jadinya. Karena ada titipan, titipan, dan sebagainya. Kalau ada kepastian hukum di situ, kita tidak boleh melakukan pelanggaran. Ada kode etik, ada ketaatan kita. Itu yang harus memang untuk kita menyongsong 2045 itu. Kita butuh strong leadership seperti Pak Prabowo katakan gitu ya. Untuk bagaimana mengedepankan pentingnya kualitas hukum kita. Memayungi semuanya. Jangan sekali-kali melanggar konstitusi. Itu catatannya, Pro ya? Iya. Konstitusi itu harus kita taati. Sumber dari segala sumber hukum. Kalau kita sudah acak-acak, apa kata yang sampai di bawah grassroot ini? Masyarakat di grassroot. Tidak ada lagi kita rumodil. Maka kita harapkan gitu ya. Munculnya pemerintahan baru itu betul-betul memberikan relief kepada kita semua. Kepastian hukum itu ada. Trust itu ada. Jadi tolong munculkan, kembalikan public trust kepada pemerintah. Yang hilang kemarin itu. Berarti kalau menurut Prof. Suhro bahwa selama pemerintahan Jokowi ini public trust itu menjadi hilang ya? Hilang. Karena mereka melihat bahwa konstitusi itu tidak menjadi panglima lagi ya? Sudah diacak-acak seperti begitu ya? Betul. Iya. Ya indikatornya betapa kita menyaksikan guru besar dari berbagai kampus. Prihatin dan bahkan ada yang sampai nangis. Oke. Itu bukan sandiwara itu. Jadi mereka itu menunjukkan konsep keprihatinan yang sangat dalam. Maka itu yang harus diobati. Bagaimana dunia kampus, perguruan tinggi. Ya tentu gitu ya. Dikembalikan marwahnya ya? Iya. Dengan tusinya. Jangan dikasih label merdeka-merdeka tapi tidak merdeka. Oke. Kampus itu merdeka loh. Tapi tidak merdeka. Jadi kalau Prof. Suhro lihat bahwa title kampus merdeka itu sebenarnya hanya title ya? Iya. Di dalamnya tidak merdeka. Kita slogan aja. Kembalikan semua institusi yang seharusnya melakukan fungsi utamanya itu betul-betul harus dikedepankan lagi. Jadi apapun yang sudah teracak-acak dan sebagainya kembalikan lagi. Berarti kalau begitu PR-nya Pak Prabowo ini berat banget ya? Sangat banyak. Karena yang teracak-acak dia harus mampu menjahit lagi kembali ya? Iya. Dan itu kan tidak mudah ya? Betul. Jadi kepercayaan kepada pemerintah dikembalikan dulu gitu ya. Bahwa Pak Prabowo sebagai presiden baru berusaha mengakomodasi, memiliki empati gitu ya. Yang sangat tajam kepada tentunya, ini kan beliau sudah tahu persis bahwa masyarakat kita yang penduduk yang miskin, pengangguran, stunting itu rata. Nah, hampir rata. Saya pikir hanya di daerah perbatasan yang tertinggal dan sebagainya. Enggak. Di ibu kota ada stunting juga gitu kan. Bayangkan kalau ibu kota ya. Nah, di kota metropolitan lah kalau nggak boleh ngatakan ibu kota gitu kan. Jakarta masih ibu kota menurut saya kan gitu. Nah, itu masih ada lah. Ini bagaimana kan gitu. Jadi keseriusan untuk mentahapan. Ya, menurut saya mungkin menonjolnya Pak Prabowo itu dengan kepemimpinannya yang mungkin diasumsikan sangat tegas gitu kan. Oke. Prof. Surok, kalau saya bertanya nih. Apa yang paling fatal dilakukan rejim Jokowi sehingga demokrasi itu terkoyak-koyak seperti sekarang? Bahkan konstitusinya pun kalau kita lihat itu udah terjun bebas ke jurang. Apa yang paling fatal yang dilakukan? Yang kelihatannya agak susah untuk dimaafkan. Agak susah untuk diterima kalau sehat. Iya, kita pemilu itu berkali-kali. Oke. Tapi tidak pernah kita menggunakan isu politisasi intoleransi, politisasi agama, atau politisasi identitas menjadi promotornya. Oke. Dan itu terjadi di eranya Pak Jokowi. Baik untuk DKI seperti itu, maupun di nasional sendiri. Dan kita tercabik ya, kita merasakan ancaman kohesivitas sosial kita luar biasa ketika pemilu terjadi. Semua muncul. Ini ada golongan Islam antar-Islam sendiri. Bisa pecah? Iya. Dia berhadap-hadapan. Oke. Ini aneh buat saya. Tidak pernah sebelumnya begini. Tapi mengapa di pemilu 2024 ketika dia tidak ikut lagi, tidak ada itu. Oke. Padahal jelas-jelas calon itu etnisnya ada yang bukan Jawa lah katakan gitu. Kok nggak ada radikal-radikul itu? Nah ini yang menurut saya mestinya gitu, seorang presiden itu menjadi role model. Oke. Sejak Indonesia Merdeka yang namanya presiden itu ditengok luar biasa oleh rakyat. Oke. Diletakkan itu above all. Betul. Dia harus jadi teladan ya? Iya. Karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistemnya presidensial. Oke. Dengan hak-hak istimewa yang luar biasa. Oke. Maka itulah yang harusnya dijalankan penuh wisdom gitu ya. Bukan justru membuat rakyat porak-poranda saling berhadapan hanya atas nama isu yang dipolitisasi. Itu kecil menurut saya. Oke. Zolim itu. Zolim. Itu dilakukan regime sekarang ya? Terjadi. Oke. Mau apa lagi buktinya? Terjadi. Nggak bisa dibanta ya? Iya. Saya sampai mengatakan waktu itu ada semacam perspektif atau refleksi gitu tahunan. Musuh kita bukan istilahnya itu radikal-radikal itu. Nggak ada ya. Oke. Musuh kita itu adalah penduduk miskin yang masih signifikan jumlahnya. Itu musuh kita ya? Iya. Musuh kita itu. Jadi itu yang harus kita hadapi, kita berikan solusi. Bagaimana ketimpangan gitu ya masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi yang masih beredar hampir di semua daerah ini. Nah itu diberikan solusinya. Oke. Nah Pak Prabowo berusaha memberikan solusi awal itu adalah memberikan makan minum gratis. Nah apakah itu akan... Bermanfaat? Nah berdampak. Berdampak. Signifikan enggak nanti. Coba dihitung-hitung. Kalau menurut saya mungkin yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Kita kan tidak melakukan katakan pemilu enam kali nasional, apakah kita lakukan literasi politik cukup? Kita intelektual melakukan itu dengan kapasitas dan tusi kita yang seperti ini pas-pasan gitu ya. Tapi negara punya tusi itu gitu loh. Melakukan itu dengan otoritasnya, fasilitasnya kan gitu. Diberikan seluas-luasnya seperti itu, lakukan mestinya. Ya kita harus optimis ya dalam hal ini bahwa pemerintahan yang akan datang insya Allah gitu ya. Amanah gitu. Apalagi sekarang ini ada astacita gitu ya. Delapan, bukan sembilan. Kalau sembilan nawacita. Ini astacita. Salah satu astacita poin enam itu saya ingat gitu. Itu pembangunan dari desa. Keren itu. Apakah itu mudah diimplementasikan? Harus. Apalagi sekarang ada undang-undang desa. Undang-undang desa itu diikuti oleh anggaran. Satu desa memang variatif ya. Ada satu miliar lebih, ada yang 800 gitu. Tergantung jumlah penduduk dan sebagainya. Untuk daerah perbatasan berlaku khusus dan sebagainya desanya kan gitu. Nah kalau uang itu sudah digelontorkan, maka yang perlu diberikan petunjuk katakan arahan oleh pemerintah nasional. Kebijakannya adalah bagaimana agar desa itu betul-betul membangun desa, membangun Indonesia dari desa. Kan gitu. Artinya apa? Sekitar 75 ribu. 76 atau 75 ribu desa di Indonesia ini. Kalau lebih banyak yang tertinggal atau sedangnya, kan kasihan. Padahal kalau pemerintah itu cerdas ya. Saya yakin Pak Prabowo cerdas lah ya. Maka presiden itu uncang-uncang kaki kalau sampai semua kebijakannya itu memberikan pemberdayaan pada grassroot ini. Mereka tidak harus tergantung pada pemerintah nasional lagi. Asik. Jadi dengan uang itu desa bisa mengelola, mendinamisasi ekonominya dengan seksama, memberdayakan masyarakatnya. Jumlahnya kan tidak banyak. Satu desa pastinya bisa 200-300 penduduk kan gitu. Dapat uang itu luar biasa sudah kan gitu. Maka itu yang dikawal oleh kemendes, oleh kemendagri, oleh kementerian lembaga terkait untuk mewujudkan pemberdayaan dan kemajuan desa tadi itu. Mestinya itu. Oke. Kira-kira apa yang paling urgent yang harus dilakukan untuk mengembalikan demokrasi yang seharusnya kita sudah masuk ke tahapan itu yang tadi Pak Prabowo katakan ya. Harusnya sudah masuk ke tahapan yang demokrasi substansial. Apa yang harus dilakukan? Demokrasi dan otonomi daerah itu selera rezim. Oh selera ya. Selera. Tergantung pada rezim. Oke. Kalau rezimnya oke, happy. Oke. Jalan. Oke. Tapi lihat saja sekarang, otonomi daerah. Urusan yang menjadi kewenangan daerah ditarik. Iya. Melalui Undang-Undang Minerba tahun 2020. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sama. Perizinan-perizinan pindah kembali. Persis lah. Itu memang seleranya rezim. Dan terjadi ketidakadilan ya. Ketidakadilan daerah ya. Karena ada daerah yang dana pusatnya mengalir deras. Ke satu daerah ada yang sedikit. Ada yang prioritas. Ada satu daerah yang proyeknya banyak seperti Solo. Ada yang enggak. Kan itu akibatnya? Nah itu. Itu yang menimbulkan jelesi. Jadi menurut saya bagaimana mengelola daerah yang 545 daerah berapa lagi? 76 ribu desa tadi itu dengan bijak. Dengan penuh wisdom gitu ya. Kalau tidak maka ada like and dislike dalam mengelola itu. Maka munculah jangan lupa. Kita pernah punya ketidakpuasan daerah. Sehingga terjadi pemberontakan dari daerah. Kepada pusat. Ada kan tahun 1958. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai daerah merasakan ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik. Karena terus menerus daerah merasakan ada repressiveness. Code on code gitu ya. Dari pemerintah pusat. Sementara sekarang ini pemerintah pusat bisa melihat daerah. Daerah ini resisen melulu. Code on code seperti itu. Nah bagaimana pola relasi yang harmonis diciptakan antara pemerintah nasional dengan daerah-daerah ini. Jadi itu yang sangat krusial. Kita memintakan memang bagaimana agar demokrasi kita tidak meninggal dunia. Oke. Oleh karena itu ya ini harus menjadi concern dari pemerintah baru. Dari Pak Prabowo meskipun sudah dikatakan demokrasi ini terlalu mahal. Demokrasi ini mesi. Demokrasi ini melelahkan. Tapi tolong ditegakkan kembali. Agar demokrasi kita melalui apa yang ditopang oleh pilar utamanya partai-partai itu juga sehat. Maka memang menurut saya partai politik harus diberikan katakan perbaikan-perbaikannya melalui revisi undang-undang partai seharusnya. Itu yang urgent tapi tidak diletakkan urgent. Jadi paket undang-undang politik termasuk partai politik tadi itu undang-undang partai itu terlalu lama. Tahun 2011. Betul sekali. Jadi itu menjadi paket nanti MD3 direvisi, undang-undang pilpresnya, pemilunya juga direvisi. Oke. Termasuk siklus bagaimana memilih untuk giliran kepemimpinan di KPU dan Bawaslu. Terima kasih Prof. Suhro apa yang disampaikan. Mudah-mudahan membuka mata kita, membuka hati kita sehingga kita bisa melihat ketimpangan yang sedang terjadi. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita bisa tercerahkan. Sehingga kita masih bisa menemukan demokrasi yang sebenarnya yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.